selamat datang di kadang kampung cara meningkatkan nafsu makan kelinci para peternak kelinci pastinya ingin memiliki kelinci yang sehat karena hanya kelinci yang sehat yang laku dijual baik kelinci bedaging atau kelinci peliharaan, kesehatan dan bobot badan menjadi faktor paling penting untuk menjaga keberhasilan bisnis ternak kelinci kesehatan dan bobot badan kelinci sangat bergantung dari nutrisi yang didapatkan kelinci sedangkan kelinci mendapatkan nutrisi untuk tubuhnya dari pakan yang Anda berikan karena itu Anda harus meningkatkan kelinci yang tidak nafsu makan agar bisa membuatnya tampak sehat banyak cara yang bisa dilakukan untuk menunjang nafsu makan kelinci atau perbaikan pakan secara optimal inilah yang menjadi salah satu hal penting untuk meningkatkan kualitas bobot kelinci agar lebih maksimal sebelum kita lanjut kepada pokok pembahasan mari kita tekan tombol subscribe untuk membantu media kampung semakin berkembang terima kasih karena telah menekan tombol subscribe untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang penyebab nafsu makan kelinci menurun kelinci yang sehat umumnya memiliki nafsu makan yang sangat baik dalam sehari kelinci bisa makan sampai 3 kali dengan porsi yang sangat banyak tentu jadi sangat mengkhawatirkan ketika kelinci yang sehat tiba-tiba tidak mau makan turunnya nafsu makan kelinci bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pakan yang tidak sesuai, kesehatan kelinci yang menurun, atau sedang dalam kondisi tertekan memberikan pakan yang tidak sesuai atau mengubah pakan secara mendadak dapat membuat kelinci kehilangan nafsu makan kelinci akan kebingungan dengan pakan yang Anda berikan hingga tidak mau makan sama sekali kesehatan kelinci yang menurun atau terserang penyakit juga akan membuat nafsu makan menurun beberapa penyakit yang bisa membuat kelinci langsung kehilangan nafsu makan adalah cacingan, perut kembung, dan diare semua penyakit tersebut memang menyerang saluran pencernaan kelinci kelinci yang sedang dalam kondisi tertekan seperti stres dan busan juga akan kehilangan nafsu makan dan malas bergerak pakan yang tidak sesuai penyakit dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif menjadi penyebab stres atau busan pada kelinci agar nafsu makan kelinci meningkat, Anda harus segera mengatasi kelinci tidak nafsu makan agar bisa membuatnya tetap sehat dan memiliki bobot tubuh yang memadai ketika dijual agar nafsu makan kelinci meningkat, yang pertama adalah perbaikan kualitas pakan kelinci memperbaiki kualitas pakan bisa menjadi cara meningkatkan nafsu makan kelinci yang paling efektif salah satu penyebab kelinci kehilangan nafsu makan adalah pakan yang membosankan atau tidak berkualitas jika Anda memberikan kelinci pakan yang tidak layak makan seperti sudah berubah warna, bau, teksturnya sudah lembek maka kelinci juga tidak akan memakannya kalau kelinci sampai memakannya, kelinci juga bisa terserang penyakit karena itu, pastikan Anda masih memberikan pakan yang segar untuk kelinci selain melihat dari fisik pakan, Anda juga harus memperhatikan kualitas kimia dari pakan tersebut maksud dari kualitas kimia adalah nutrisi yang terkandung pada pakan tersebut meliputi protein, serat, kadar abu, vitamin, dan mineral ada tiga komponen pakan yang harus diberikan untuk kelinci berdaging ataupun kelinci hias, yaitu rumput, sayuran, dan konsentrat rumput, seperti rumput gajah, rumput kaya, daun singkong, atau daun pisang mengandung serat yang sangat tinggi kelinci juga membutuhkan sayuran seperti wortel, brokoli, labu, dan kol karena adanya kandungan vitamin dan beberapa mineral yang sangat penting Anda juga harus menambahkan pakan konsentrat untuk kelinci karena kandungan proteinnya yang cukup kaya pakan konsentrat yang bisa Anda berikan untuk kelinci adalah biji-bijian atau jagung memenuhi protein kasar dan serat kasar untuk kelinci sangat penting protein kasar berperan untuk membuat tubuh kembang kelinci lebih optimal sedangkan serat kasar berfungsi untuk melancarkan pencernaannya kalsium dan fosfor juga tidak kalah penting untuk organ kelinci dapat berfungsi dengan baik Anda dapat menambahkan suplemen atau vitamin penambah nafsu makan kelinci yang mengandung kedua mineral tersebut agar nafsu makan kelinci meningkat yang kedua adalah pantau kesehatan kelinci cara penambah nafsu makan kelinci yang tidak kalah penting adalah memantau kesehatan secara rutin padahal umumnya penyakit memang membuat kelinci kehilangan nafsu makan tetapi ada beberapa penyakit yang membuat nafsu makan kelinci menurun drastis penyakit yang menyerang pencernaan seperti penyakit cacing, diare, kembung akan membuat kelinci kesulitan untuk makan sehingga nafsu makannya juga berkurang karena itu Anda harus memantau kesehatan kelinci secara keseluruhan salah satu cara paling mudah untuk memeriksa kesehatan kelinci adalah melihat fisiknya mulai dari telinga, mata, hidung, gigi, hingga perut pertama, periksa telinga kelinci terlebih dahulu kelinci yang sehat memiliki telinga yang tegak dan bersih kecuali untuk kelinci pusilop yang memang memiliki telinga turun telinga kelinci yang kotor bisa menjadi gejala penyakit kudis, jamur, kanker, hingga radang paru-paru selanjutnya, periksa mata kelinci mata kelinci yang sehat biasanya bulat, bening, dan tidak berlendir dengan warna hitam atau merah kelinci yang mata yang kotor, berlendir, dan terdapat perubahan warna mata biasanya menjadi petanda penyakit kudis, flu, radang mata, hingga radang paru-paru hidung menjadi bagian yang memberikan petanda paling jelas tentang kesehatan kelinci jika hidungnya basah, maka ada kemungkinan kelinci sedang terinfeksi penyakit kudis dan flu kemudian, periksa bagian paling ikonik dari kelinci, yaitu gigi kelinci memiliki dua gigi atas besar yang kuat gigi kelinci yang rapuh membuatnya kesulitan untuk makan jika Anda melihat hal yang tidak normal pada gigi kelinci bisa jadi karena penyakit diare penyakit yang satu ini memang bisa membuat gigi kelinci bergeser beberapa penyakit pada kelinci dapat menular dengan sangat cepat jika Anda sudah melihat beberapa kejala, maka segera pisahkan kelinci yang sakit selain fisik, periksa juga kesehatan mentalnya kelinci yang stres bisa Anda lihat dari perilakunya yang panik, agresif, lesu, dan malas bergerak kalau Anda sudah menemukan gejala penyakit, segera periksakan ke ahli kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut pun jenis kandang yang Anda pilih, pastikan kebersihan, ukuran, pencahayaan, dan aliran udara selalu terjaga dengan baik selain melakukan berbagai cara menambah nafsu makan kelinci secara alami ada juga beberapa faktor yang dapat menunjang nafsu makan kelinci perawatan yang baik dan pemberian suplemen yang tepat menjadi penunjang yang bisa meningkatkan nafsu makan kelinci yang pertama adalah memahami perawatan kelinci perawatan pada kelinci sangat penting agar bisa selalu sehat kelinci yang sehat memiliki nafsu makan yang tinggi makanya Anda perlu memahami perawatan kelinci yang tepat langkah awal perawatan kelinci yang tepat adalah menyediakan kandang dengan kondisi yang ideal jika kandang yang nyaman sudah terisi dengan kelinci pastikan Anda memberikannya dengan pakan yang berkualitas jangan lupa juga memberikan air minum jangan biarkan kelinci hidup sendirian karena makhluk ini adalah makhluk sosial agar bisa menunjang kesehatan dan nafsu makannya peliharalah lebih dari satu ekor kelinci ketika ingin mengangkat kelinci jangan pernah menarik telinganya karena dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa selalu perlakukan kelinci dengan baik agar suasana hatinya selalu senang hal ini akan meningkatkan nafsu makannya berian suplemen perawatan terakhir yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan nafsu makan kelinci adalah memberikan suplemen pastikan Anda memberikan suplemen yang tepat dengan dosis yang pas untuk kelinci salah satu suplemen yang tepat untuk kelinci adalah suplemen organik cair yang mengandung multivitamin dan mineral yang bisa memenuhi kebutuhan kelinci dengan suplemen ini daya tahan tubuh kelinci juga semakin meningkat suplemen organik cair juga mengandung berbagai bakteri baik yang bisa melancarkan pencernaan kelinci sehingga nafsu makannya semakin meningkat selain itu bau kotoran kelinci juga bisa semakin berkurang terbuat dari bahan alami seperti minyak hewani algai dan rumput laut suplemen organik cair aman untuk kelinci untuk mendapatkan hasil yang optimal berikan dengan dosis yang tepat untuk kelinci berikan 0,3 mili untuk satu ekor kelinci pada pagi atau sore hari anda juga bisa menambahkan suplemen ini pada pakan atau minum kelinci meningkatkan nafsu makan kelinci sebenarnya tidaklah sulit lakukan perawatan yang tepat mulai memberikan pakan berkualitas memantau kesehatannya hingga membuat kondisi kandang yang nyaman suplemen organik cair sebagai salah satu vitamin sekaligus suplemen yang sangat sesuai untuk pencegahan dari serangan penyakit serta menunjang kualitas nafsu makan kelinci karena telah menonton video ini sampai akhir pastikan anda menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari media kampung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati